Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi dan penontonan dari studio Ini dari tadi ini udah ada sepasang Sepasang apa ya? Burung ada pasang ya? Orang-orang, sepasang orang Sepasang manusia Nah itu dia, pinter loh kamu Kalau gitu kan aku pacarin Lanjut Ada pasangan pacaran yang ada tadi Disini cowoknya selalu nanya Ngapain aku dibawa kesini? Tenang aja kata ceweknya Kenapa sih mas? Takut banget Ya kamu kenapa sih ngajak aku kesini? Emang sebelumnya kita punya masalah? Loh, enggak Aku ngajak ngomong kesini tuh aku mau ngasih sesuatu buat kamu Sesuatu apa? Kenapa lo kayak ketakutan banget sih mas? Ya soalnya kan tiap orang yang dibawa kesini selalu punya masalah mas Oh gitu ya? Kan kita sebelumnya gak punya masalah Emang kamu telah punya masalah gak? Ya emang aku gak punya masalah? Jadi tiap orang yang dibawa kesini selalu punya masalah Kamu gak punya masalah? Emang gak punya masalah? Enggak punya masalah apa takut emang bermasalah? Ya emang sebelumnya kita gak punya masalah kan? Ya iya gak punya masalah Makanya kamu jangan takut kalau kamu takut Nah Orang takut tuh berarti punya salah Ya terus kamu ngajak aku kesini buat apa? Ya enggak Aku tuh cuma mau ngasih sesuatu sebenarnya buat kamu Makanya kamu jangan eting dulu dong Di rumah Uya kan juga gak cuma orang bermasalah Orang ngasih surprise ya Mia Makanya mau nembak orang, mau ngelamar orang juga bisa Rumah Uya tuh serba ada Ibaratnya toko itu serba gitu loh Aku ngapain ngasih gini? Kira enggak aku mau ngasih ini Aku mau ngasih surprise aja sama kamu Soalnya kan kita udah jarang ketemu Yaudah sekarang Enggak Kamu ngasih kado ke aku Emang kita ya Nif? Aku waltah Kamu waltah Kok takut banget sih mau dikasih kado? Ya tumben aja mas Dia tumben aja gak pernah kasih apa-apa Biasanya ya sekarang gak ada hari spesial ya tiba-tiba kasih kado Iya gak apa-apa Nih kamu liat kan warnanya merah kan? Itu semerah hati aku buat kamu Wow Bipis Kamu ngerasa hari ini gak ada hari yang spesial buat kamu? Dan dia tiba-tiba so sweet gitu mas gak kayak biasa Kamu gak tau hari ini apa? Enggak Hari ini apa? Hari ini Hari yang keku Usiamu Enggak ulang tahun ya? Enggak Enggak Biar aja Biar emang ini apaan? Ya gak apa-apa Kamu jangan eting dulu Kayak orang aku mau ngasih sedikit Netting Netting Umi tau netting Nami Apaan sih netting? Negatif Kin-king Saya gak ulang tahun mas Hari ini Ya emang harus ulang tahun Aku mau ngasih sedikit pacaran Aku sendiri Kenapa sih? Ya udah buka aja Kamu gak mau Ngerima jadinya Ngerima aku yang terima nih Lu kayak ngebuka Ada bomnya takut banget sih Buka aja Tuh kan gak ada apa-apa Tuh snapback Tulisannya Pantang nyerah Sini-sini aku pakein Pake yang udah pakein Serius kamu gak sih ini buat aku? Pantang nyerah Ada maksudnya nih Ini jam kesukaan aku kan Ini jam yang aku pengen kan? Ini jam kesukaan kamu Makan dong Makan kalau kamu suka Masa ada kotak lagi apa tuh? Enggak Kalau ini Aku mau kamu milih Kamu mau ngeliat ke layar Atau pilih buka kotak ini Nah ini dia udah mulai mencurigakan nih Jadi Ini yang gue masih gak tau Surprise ya Aku mau ngaku surprise kok sebenernya Jadi gak Pilihannya apa tadi? Mau buka kotak ini Atau liat ke layar Enggak mas Ini ada apa sih? Kalau gue ciri Lu cuman cuman udah mulai panik nih Enggak Namanya ngasih surprise Mas aku kasih tau Iya kenapa gak langsung aja gitu Ya kalau langsung bukan surprise dong Yaudah kamu pilih Mau buka kotak ini Atau liat ke layar? Ayo pilih-pilih Ya udah aku pilih kotak ini Kamu pilih kotak ini Kamu yakin? Iya aku yakin Aku buka ya Mungkin dia mau ngasih kado lagi mas Oke ya Ayo dibuka Buka aja Nah ini apaan sih? Apa ada ulet nih? Kamu takut? Yang udah dilihat Apa ditutup lagi? Buka aja dulu Ini bukan kado Kalau aku bilang buka Buka Nah lu apa tuh? Ada foto Ada tiket malah Aku nanya Ini kalender di rumah kamu kan? Iya Kenapa kalender? Pak ada tanda love Tanggal 15 Dan ada tulisan spesial Oke 15 Oktober Di love it Terus ada tulisan spesial Spesial Ini tanggal 15 itu Biar kamu gak salah faham Ini itu tanggal ujian Adiknya sepupu aku Oh gimana-gimana? Tanggal ujian Adiknya sepupu kamu Kenapa spesial? Iya dia soalnya Baru pertama ikut ujian kayak gitu Apa urusannya? Lu sama adiknya adiknya sepupu lu Bukan kamu Ngapain kamu Tandain kamu Kamu ngerjain ujiannya dia Soalnya apa? Dekat tanggal ujiannya siapa tadi? Sepupu Saudara sepupu aku Si Maria Si Maria Jadi nama sepupu kamu Maria Iya Maria Jadi Ini namanya Oh ada lagi Ini sepupu aku Jadi ini namanya Maria Iya emang Oh ini cowok ya Ini namanya Maria Ini sepupu aku mas Tuh bersah banget kamu apa dia Ya emang saya deket mas Dari kecil Apalagi Ini ada Not Kamu makan Dan nonton Kamu bilang kamu gak suka nonton film horror Gini ya Aku diajakin sama temen aku Dan saudara aku Dan aku kalau nolaknya gak enak kan Jadi kamu nonton Jadi ini Tapi katanya tadi temen sama saudara Berarti tiga dong Kenapa ini cuma dua Jadi dia kan kasihan mas udah jauh-jauh ke sini ya Dari mana lu Kakak Bayer Dari Iya dari luar kota Luar kota Kadio Sini Dia ngajak aku nonton Nonton film horror ya Kalau aku tolak kan Ya gak enak kan Saya Kamu selama ini gak pernah nyamperin aku Bilangnya kamu sibuk magang Tapi mana Kamu nonton sama dia peluk-pelukkan kayak gini Mana ada Dia sepuluh peluk-pelukkan Ini pulang Aku pulang Apalagi ada bon-bon apa Ada bon-bon nih Bon apa makan ya Bon makan Aku gak pernah tau kamu makan di tempat ini Iya Emang aku pernah sama dia Berdua aja Iya Katanya mau ujian Masa gak belajar malam sama kamu Iya Dia pengen nyobain makan di tempat ini Kamu kenapa sih marah-marah terus Loh kamu yang kenapa Maksud aku tiba-tiba Iya lah Wajar lah Cewek marah tiba-tiba Karena ada foto Cowok yang disayangi Sama wanita lain Terus abis itu ada tiket nonton Yang lu gak pernah nonton sama dia Bener gak Iya Ada tangga ada kalender Dilopin Wajar kok siapa marah Makanya lu jelaskan Rumah Uye itu tujuannya adalah Acara untuk mengklarifikasi Kalau saat kita dituduh Dicurigai kita klarifikasi Kalau emang gak benar Kalau benar yaudah Ya emas itu Gak ada apa-apa mas Yaudah deh mas gini aja Mending tunjukin aja deh yang ada di layar Sekarang lu bersedia Masih berada disini bersedia gak Ya bersedia Bersedia ya Jadi tidak keberatan ya Karena lu tidak merasa salah Jadi lu tidak keberatan Kamu kenapa sih Kamu tetap membedakan disini Ya Tidak merasa privasinya diganggul Tidak ya Gak Aman ya ini untuk Cari solusi demi kebaikan bersama Oke Biar masalahnya Oke Kita lihat yang ada di layar Kok Nisa Nisa gak pengen disitu Apa-apa Nisa gak pengen disitu Eh Nisa Namanya siapa Maria apa Nisa Nah Sebentar mas Coba coba Ada sebuah Keteledoran dari kamu Kamu bilang tadi ini Maria Terus tiba-tiba pas ada di belakang Dibilang Nisa Napa yang ada disitu Sebenarnya mas Itu sebenarnya Nisa Maria Nisa Apa Maria Nisa Maria Nisa Namanya Ini cewek yang sama nih Mukanya jelas-jelas sama ya Nama Sama-sama tembem ini Nama Kalau di rumah itu namanya Nisa Mas Kalau di Kalau di itu Yang Maria Maria Namanya Maria Dari pada Kamu dari tadi Banyak bolong Biangnya Maria Biangnya Nisa Aku mau ketemu sama Yang namanya Maria Nisa Lu ngapain sih Hei mau kemana Eh lu mantau tempatnya Yang lu mau kemana Ini Coba Cowoknya mana Kok ilang duluan Ada sih orang Tadi Kok ilang duluan Cowoknya Ini orang Tadi cowoknya dia mana Gak tau Hilang duluan Mau kemana enggak ada saya mau ketemu sama cewek ini saya enggak mau tahu mana sih oke 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 apaan sih ini jadi gini aku mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana aku mau nantar dia pulang tadi nyokoknya telepon ke saya dia minta dia nantarin pulang ya tadi telepon ke aku kamu kenapa sih mana-mana lu nggak tahu dia siapa nih nggak tahu enggak aku punya dia apa sepupu-pupunya bukan Maria namanya aku Nisa namanya Mas bukan Maria bukan Marianisa siapa kamu lagi emosi kamu lagi emosi kamu lagi emosi saya oke oke sekarang kita sekarang kita kedalam aja ya Pak ya jadi pertanyaannya bukan Maria bukan bukan sepupunya oke kita selesaikan di dalam yuk oke mau bersedia nggak ada di dalam nggak apa-apa dia bersedia karena dirumahnya tidak ada paksaan orang yang datang sini emang atas keinginan yang bersambutan ya udah oke Mas tidak merasa kita privasinya diganggu ya oke lanjut yuk oke pertama tadi gua nggak tahu lo bisa melipir tiba-tiba hilang terus bawa nemu dia dimana kita aja nggak ketemu iya dia lagi di ruang makeup ya tadi nyokapnya udah nelfon ke saya Mas minta dianterin pulang gitu nyokapnya tadi katanya dia yang nelfon langsung iya iya saya iya saya kan sebagai ini cowok sebagai cowok ya saya berlalu cewek iya harus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini bukan sepupu kamu katanya tadi ya kamu kenapa sih marah-marah terus nanya sama aku kenapa gimana dengerin aku ngomong ngomong kamu kenapa ya kamu yang kenapa kamu bilang itu sepupu kamu padahal tanya aja mau orangnya langsung nah siapa sih sepupu dari mana tuh iya sepupu dari mana coba dong kamu jelasin dong kamu jelasin dong aku mau ngomong gimana sih nggak perlu ngomong sama kamu ya aku mau ngomong sama kamu baik-baik yang ada di sini orangnya udah ada di sini coba kamu jelasin dong aku siapa iya kamu nanya ini siapa ini Nisa dan kamu nanya siapa ini Fanny Iya siapa lo jelasin apa-apa namanya tadi memang namanya nelfon suruh pulang suruh antar pulang enggak terus tadi ntarik ngomongnya tiba-tiba langsung narik gitu aja bohong lagi kan ayo Oke sekarang ini aja nanti bisa siapanya Ridwan saya ini pacarnya dia Mas pacarnya Ridwan aku ada bukti catnya Mas Mas Uya kalau nggak percaya kamu ngomong gitu sih Mas apa kamu apa kamu mau mau kamu kenal dia dimana sih Tanya sendiri sama Ridwan ya ya jadi tempat magang aku itu punya tantenya dan aku magang di situ pacaran aku nggak pacaran jadi sendiri yang pacaran sama kamu tadi ya aku nggak pacaran oke ya kita kita buka ya set kamu tuh nyaman gak selesai sama aku ini kata Nisa ya oke ya nyamanlah kamu Ridwan iya kan iya oke kamu tuh sayang nggak sesudah sama aku kata Nisa Ridwan bilang ya menurut kamu kamu nanya balik iya gimana saya nggak menurut Nisa bilang saya nggak ditanya lagi ya sayanglah kira jawab kalau obrol seperti itu apa namanya ya tapi kan sayang bukan bukan harus ke pacaran Mas saya juga panggil sayang ke mama saya Mas tapi kamu nanya menurut kamu gimana kamu kamu nanya balik ke dia sebagai teman Oh jadi orang tuh kalau pakai pacar boleh bilang sayang-sayang aku mau minta dia buka dompet dia buka dompet dia bawa dompet nggak bahwa ya luar apa ya keluarin coba aku mau lihat ya Marianisa sih kok jadi minta-minta dompet Mas ya udah keluarin aja kalau nggak ada apa-apa kenapa sih silahkan ada apa sih ngapain sih bukti foto saya sama dia apa sih oke ada bukti foto Nisa sama Ridwan ya oke ada di dompet Ridwan nah kalau emang bukan pacar kenapa lo taruh di dompet lo nih foto iya ngapain foto aku aja nggak ada di dompet kamu aku nggak tahu apa-apa sumpah aku nggak pernah naruh foto itu ya udah kalau kamu nggak tahu kamu yang naruh ya kok kamu jadiin udah aku yang naruh sih yang nggak mungkin tiba-tiba ya itu kan dompet-dompet kamu ini foto aku sama kamu ini foto aku sama kamu nggak mungkin ada orang lain yang punya kecuali kita berdua ya oke nah nggak mungkin ada orang yang punya kerja berdua karena berdua udah bukan apa ya nggak ada hubungan apa-apa Mas gimana nih menurut umimi ya kalau menurut saya semuanya itu ada potensi salah ada potensi bener artinya gini lah kalau memang Ridwan merasa nggak naruh ya kan berarti kan orang lain yang naruh berarti Neng Nisa iya salah dong Neng Nisa naruh-naruh barang tanpa izin dari yang punya dompet kenapa karena belum ada ikatan apa-apa lah dompet orang main geratakin dompet orang mau main taruhin foto benernya juga Neng Nisa tadi Neng Nisa kan nggak aku Ridwan katanya emang pacarnya dia udah bilang sayang sama aku Mi sebenarnya ya itu dia itu nggak suka sama kamu jadi please jangan baper Nis jadi selama ini kamu nganggup aku apa ya aku cuma nganggap ya temen biasa jadi please jangan baper Nis jadi selama ini kamu nganggup aku apa ya aku cuma nganggap ya temen biasa oke tadi ada lanjutan WhatsApp Nis ini Nis lanjutan WhatsAppnya tadi tolong bukain oke aku apaan sih ini nih dengerin coba Umi dan penonton yang ada di sini sama pemirsa artikan apa arti dari SMS ini ya oke have nice live apa itu Umi nggak tahu have nice live sama sekali aku yang bantu Umi dari saya juga nggak tahu jelasin artinya tidur yang nyenyak ya gitu ya Oh ya have nice live Iya nanti malam aku mimpin kamu kamu mimpin aku juga ya kata Nisa ya dibilang siapa iya iya aku bakal mimpin kamu besok jangan lupa ya pagi-pagi kau bangunin aku oke ditelepon kali ya Mi ya uh nah terus intinya apa kalau buka pacaran hubungan seperti apa tuh ya iya kayak biasa aja Mas ya kayak teman-teman kayak gitu Mas biarnya kesiapan temenan mimpin aku ya iya cuman bercanda aja sih Mas bercanda Oke nah sekarang saya mau tanya di kalender karena tanggal 15 tadi ya iya ini nih ini dilingkarin 15 Oktober itu ulang tahun kamu bukan enggak aku ngawal tahun 15-15 berarti bukan enggak ada umumnya ada siapa lagi ngomong-ngomong ada ujian nggak tanggal 15 cuman nggak ada ya ya iya itu tanggal 15 tanggal ujian sepuku aku sepuku aku kan banyak ya wajar bisa ngapain-ngapain mau telepon tante saya Mas ngapain sih ngapain bisa loudspeaker ngapain 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 kalau tante aku mau Ridwan dikeluarin dari tempat magang gitu sih yang di kantor tante iya udah lama nggak masuk tuh iya udah lama nggak masuk magang kenapa 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 iya udah udah minggu alasnya udah masuk ya oke oke sebentar maaf-maaf tante tante iya iya siapa ya ini dengan saya dengan Uya kuya maaf tante itulah terjadi sebuah perseteruan yang sangat hangat di rumah Uya tante kenal dengan Nisa kenal Nisa kenal ya wapun ponakan tante ya ponakan tante ya betul nah Ridwan itu kenal Ridwan mati bisa ditepon lagi janjir busa kamu habis buat apa sih telepon-telepon Mas sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan bergila ini berarti emang masih masih telepon nomor telepon ini ya ya udah di rumah aja di sini ya diam ya kamu selamat sore selamat sore maaf saya dengan nomor telepon lain nih kalau tanya maaf tante Ridwan itu kerja sama yang tadi yang tadi masih Uya kuya belum jadi jadi tante Ridwan itu kerja di perusahaan tante iya betul dia magang sih Mas dia dagang magang-magang oke terus dia magang di tempat saya waktu itu Nisa pinta tolong ada temannya ada yang mau magang di kantor saya jadi saya ini magang cuman dia cuma dua hari masuk habisnya sudah masuk katanya pacarnya sakit oke katanya Ridwan udah izin dua minggu ini nggak masuk pacarnya sakit sakit apa kalau boleh tua gimana tante gimana tante apa cuma dibilang katanya penyakitnya aneh pacarnya penyakitnya aneh oh di lu dibilang mukanya aneh katanya mas penyakitnya oke tapi pacarnya sakit katanya dia nggak masuk izin ya ya berapa lalu dua minggu oke oke ya udah tante terima kasih tante ya ya kamu ngapain bilang ke orang aku sakit kamu nyumpain aku sakit kamu udah aku sakit bukan sayang ya bukan gimana nendalas kamu izinnya itu kamu sakitnya kemana jalan sama dia bukan sayang bukan gimana kamu kenapa sih marah-marah terus gimana-marah kamu doang mulu emang kita sebutnya ada masalah kok kamu jadi gini ya kamu yang buat masalah iya enggak aku bisa jelasin kamu bilang pacar kamu sakit sakit aneh ya itu alasan doang mas saya waktu itu kan ada buat nganter ibu saya ke masyarakat oke tapi intinya kamu bisa menjamin kalau kamu tidak pacaran dengan Nisa ini saya nggak ada hubungan apa-apa sama Nisa Oke berarti baper nggak juga enggak apa-apa nih aku belain ya oke kenapa nih kalau kaum cewek gitu kalau misalkan cowok udah bilang sayang pasti udah ada perasaan oh pasti dia suka nih sama aku wajar ke cewek-cewek disini sekarang lu kan bilang sayang kalau masih belum pacaran emang jadi rasa terima kasih saya mas ke dia bikin seneng gitulah gimana sebagai teman tapi tadi nggak diucapin dengan jelas ya Nisa salahnya di masyarakat saya mau ngomong ya ya semua tahu aku Ridwan nggak pernah punya rasa apa-apa sama kamu dan aku nggak suka sama kamu jadi please jangan kaku hubungan aku sama pesan aku Nis kenapa lo nggak tegasin aja kalau bilang kita bukan pacaran dari dulu oke supaya saya dapat pekerjaan di kantor-kantor oke jadi manfaatin Mian berarti pakai asas manfaat tapi dia tidak mencari cuman pas saat dia bilang kamu sayang apa akhirnya di job ya sayang ya nyaman itu tapi memang tidak ada kata-kata kita pacaran sih betul tapi dia udah mengapui hati ini namanya kenapa manfaat ini masalahnya ya iyalah itu namanya memanfaatkan orang sedangkan sebaik-baik orang itu yang memberikan manfaat kepada orang lain bukan mengambil manfaat dari orang lain udah aku minta maaf sama kamu dan aku tegasin sekali lagi aku nggak suka sama kamu ya udah oke gua kecewa sama lo dan semoga bahagia sama dia ini tempat magang saya mas tempat magang kamu jadi gitu sih aku sendiri sekarang saya tanya salah siapa nah ayo ya gara-gara dia gara-gara siapa jadi berantakan sekarang yang pertama kali yang bikin cerita bawang kamu kamu kata bilang pacar kamu sakit keras kamu nggak masuk tempat panggal dua minggu pertanyaan kamu kemana dua minggu ini iya iya apakah ada hubungan dengan di kalender tanggal 15 apakah ada hubungan dengan tiket nonton itu sebenarnya juga kesel Mas gimana jadi kita putus aja putus aja Oke ini kata-kata yang menggelitik buat saya ya udah kita putus aja pertanyaannya kamu memang datang ke sini sengaja pengen putus dari Ritwan karena kamu mencari kesalahan Ritwan emang kebetulan Ritwannya salah kebetulan atau atau ya saya ngomongin dulu kamu benar-benar sayang sama Ritwan nggak ya sayang Mas ngapain kayak gini kalau nggak sayang sama dia Oke ini kamu begini bukan kebetulan Ritwan punya salah kamu bawa dia ke sini supaya kelihatan yang salah kamu pengen putus apa memang lu emang pengen putus karena satu hal yang lain enggak maksudnya benar-benar sayang sama dia tapi ingatannya dia nggak setia sama saya Oke kita lihat video selfie berikut ini kamu belum pasang sempatangan aku pasangin ya kasih ya kita mau kemana itu kamu ya itu aku cowoknya banget ya enggak itu teman kampus aku aku sering pulang bareng sama dia itu temen dipasangin seatbel wajar cowok naik mobil dipasangin seatbel karena gentle ya kan tapi kan itu sampai dielus-elus rambutnya enggak dielus dia cuma ngebenerin poni aku doang aku sering gitu sama kamu tapi kamu nggak pernah mau nah ini jangan jangan emang lo yang salah dari tadi cuman lu nggak mau disalahin jadi kesalahan seolah-olah pada diri cowok lo gitu kamu jelasin aku berlaku itu siapa iya aku jelas itu cuma temen doang aku bisa nggak mungkin teman kayak gitu kan mas kalau begitu itu teman yakin ya kita undang saja orang yang dianggap teman tadi kalau begitu itu teman yakin kita undang saja orang yang dianggap teman tadi oke ya sekarang kita duduk kamu siapanya Fanny saya apa calon pacarnya apa calon pacarnya calon pacarnya calon pacar lu bilang apa gua pacarnya Fanny bro oke gue bapaknya duduk duduk lu siapa sih ya lu lihat aja kalau udah ada dia pacar gue bro oke sekarang ini apa yang kamu kamu tutup-tutup pun ada ya tadi kamu mencopot gelang itu dan kamu sembunyipun ya itu kebetulan aja sama kamu ngomong kayak gitu orang kita belinya biar 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 sama-sama sama-sama serius lihat ya berarti lo punya gelang coplek nih Kak Kak Oh ya itu maksudnya satu lagi Mas satu lagi kamu apaan sih kamu ngomong-ngomong lu oke ngomong silahkan ngomong kamu masih pakai kalung dari aku kan apa-apa dia masih pakai kalung dari aku kalau itu kalau cincin aku beri kemarin oke Zim lu mau berikan kalung ke dia kenapa ya kemarin kita jalan tuh jalan terus dan Fanny pengen punya kalung ya punya kalung terus kenapa kau ngotot kasih liar kalungnya ya karena aku sayang sama dia Mas lu apaan sih kenapa gua pacarnya lu udah dengerkan kan tadi gua bilang gua pacarnya Fanny lu tanya sama dia dia jangan mau gua akhir-akhir ini gua kemarin nembak dia oke kemarin nembak dia terus ya sebagai kalung itu kalau dia nerimanya berarti dia bakal memakai ke tangan nggak ada apa-apa kalau apa sih ya udah kalau nggak ditunjukin aku lihat aku lihat dulu kalau ngomongnya gimana ya enggak usah enak aku pernah lihat ya kalau nggak merasa salah harusnya lo nggak usah dukat dong ya coba kalau iya itu takut makasih ya udah dibantuin itu kok ada kalung ada cincinnya sih maksudnya maksudnya apa ya ya oke oke gini ya aku jelasin sebenarnya aku nggak ada perasaan apa-apa sama kamu ya aku tahu aku tahu aku udah salah mau nerima aja terima kasih apaan sih emang lu pikir ini audisi ngapain apaan biasanya dong ya udah ini kan bukan audisi Mas juga nggak gini-gini maksudnya tiba-tiba nyanyi aku mau jujur sama kamu aku minta maaf sebelumnya sama kamu aku seneng jalan sama kamu aku nyaman sama kamu tapi maaf kamu cuma pelampiasan aku aja aku sain sama dia pelampiasan lu biasa denger sendiri kan ya aku tahu aku yang salah karena dia nggak pernah punya banyak waktu buat aku dan kamu selalu ada buat aku makanya aku menerima aja kan tapi lo suka juga maafin kan tadi enggak maksudnya aku cuma sekedar nyaman aja kalau dipakai tuh kalau mau cincinnya ya aku menghargai aja pemberian dia karena aku masih mau sebelum ya sebelum ketahuan ini aku masih mau jalan sebenarnya sama dia aku masih sayang sama kamu kan ya nggak bisa aku sayangnya sama pacar aku kamu selalu cerita kau kan bosen sama pacar kamu ya ya udah ya intinya kamu cuma pelampiasan aku aku minta maaf apaan sih lu diam dulu ya matamu melemahkan ku saat pertama kali ku lihatmu dan jujur ku tak pernah merasa tak pernah merasa begini ngapain gue minta sekarang lu pulang dan lu juga udah denger sendiri kan dia gimana ke lu dia gak suka sama lu dan lu sekarang ngapain disini gua mau pulang lu gak tuh malu banget sih jadi cowok lu biasa aja dong semua gua iya lu sekarang ada perusahaan apalagi di sini mau kenapa ya udah gua nggak mau pulang Azim gua harus menemani dia orang disana kamu ditemani dia nggak nggak udah pulang aja yuk pulang yuk ayo deh yang mau diajak pulang banyak tuh tuh lihat tuh besok semua yuk pulang yuk kalau nggak pulang nanti kita panggil sekuritai dong ayo pulang yuk enggak mau pulang handphone gua jatuh kemana pak sekarang pertanyaannya apa arti tanggal 15 kalender tersebut ini belum terjawab jelas panik tidak menganggap itu adalah pacar cuman lu juga mengambil kesempatan sama kayak tadi ya betul-betul sama-sama mengambil manfaat ya tuh sama-sama saya nggak setuju tuh iya tuh hei dengerin dulu eh bocah episode ini perut sayang BKku lagi itu bukannya itu ya lah masih pada bocah udah duduk benar pulang aja masih digendong ngomong-ngomong suya hai hai Allah Muhammad Rasulullah eh dengerin ya Nah dengerin ya khoirunas anfa'uhum linnah sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain bukan memanfaatkan orang lain ini berarti dua-duanya sama nih ya sama-sama salah ya sama-sama salah tuh oke kamu ngomong-ngomong tanggal 15 ada apa ya jadi emang tanggal 15 tanggal ujian sebuah mungkin orang yang di belakang bisa memberikan jawaban pasti kita ngilai dia aku penasaran kita pinggal oh ya itu ada seseorang di belakang permisi juragan nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nih ada titipan buat Ridwan dari seseorang yang di belakang apa tuh nih buat Ridwan nih nih kalung sama kertas oh titip itu siapa mas bukan apa-apa ya 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 udah tenang-tenang untung kamu menyelamatkan surat itu disambung ya disambung kita sambung sambung sambung-sambung itu sambung gini-gini aku ajarin nyambungnya nih nah apa nih lihat nih aku akan Januari ada tulisannya aku akan kasih jawaban hari ini aku akan kasih jawaban hari ini senyum-senyum ya ya mungkin itu jawaban buat sepupu aku kita tambangin saja sepupunya ya mungkin itu jawaban buat sepupu aku kita tambangin saja sepupunya oke oke kok lu ada di sini ya di sini sekolah gua kali baru disini kek jadi kalian saling kenal teman kuliah kamu oke ada apa di dengan teman kuliahnya kamu kalau kamu jelasin Ridwan ngapain sih disini kamu temennya Fanny ya tolong jelasin aku siapa kamu kamu nggak mau tahu jawaban aku hari ini kamu nggak mau tahu jawaban aku aku keluar ya enggak oke oke ini jawaban tadi kan mau ujian maksudnya jawaban ujian atau gimana jawaban apa jawaban apa aku mau jelasin oke maksudnya ya saya mau jujur ya oke sebentar saya mau ngomong sebenarnya aku sayang sama Gaby aku sebenarnya sayang sama Gaby dan dari waktu itu aku pengen putus sama kamu kita pengen mudahan aja Oh jadi kamu mau putus sama aku setelah penggantinya ada setelah penggantinya dateng iya dari tadi kamu ngapain bila-bila diri kamu bisa putus sama aku ha emang nggak ada apa-apa kan Gaby bisa dijelaskan arti tanggal 15-nya apa tanggal 15 Oktober itu tanggal dimana aku ngasih jawaban ketiduan makanya mbak cawnya dijaga baik-baik mbak biar bisa ngeyakitin perasaan mbak makanya dijaga baik-baik pacarnya oke jadi lu pengen putus dari Fanny pengen mudahan aja mas pengen mudahan setelah ada cewek mau ngejawab cinta lu ya emang saya saya oh lu ogi ya oga rugi ya oke 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 kamu nggak putus sama gue kan iya kunci mobil gue mana? ya nanti aja ya nanti aja gimana tuh kan kunci gue mana sih? mana cepet balikin ada di belakang di tas ya di tas ya sekarang sih dimana? ya di tas ya dimana atas kamu? ya di locker dititipin di belakang ya emang di belakang mas ya udah gini ya gue tunggu di luar pokoknya lo balikin mobil gue sekarang lo berdua pulang naik becang tapi emang becang masih ada di Jakarta mi oke nah sekarang oke Gabby mau ngasih dia nembak lo ya kapan? berapa minggu yang lalu? tanggal 15 di nembak aku tanggal 15 gue nembak? lo mau kasih jawaban hari ini? bukan hari ini aku punya jawaban lo kamu gak tau kan jawaban aku? oh jawabannya pake surat juga oh mungkin malu mas ya kalau kamu mau jawabannya kalau kamu mau jawabannya kamu gak tau ya sekarang kan kita udah berdua sekarang kamu jawab ya aku mau kamu buka surat itu ya kenapa harus pake surat? ya kamu buka surat itu ya kamu buka surat itu coba aku yang bacain deh aku udah nunggu kamu loh dari waktu itu ya sampai hari ini kamu baca gap gue lagi kesel lagi kecewa banget gue lagi ngerasain sakit hati banget Rituan ternyata ngedoain gue dia jalan sama cewek lain di belakang gue selama ini dia semangat gue buat sembuh buat sehat lagi ternyata dia yang ngelukain aku nyakitin gue lebih dari penyakit gue gue gak bisa pergi dengan tenang kayak kalo kayak gini Gep ini gue ini siapa sih? lu tau Fero kan? dia sahabat gue dia sakit lu malah jadian sama cewek lain lu dimana perasaanku? ya itu pacar tapi lu jadian sama cewek lain dia sahabat lu lu dinyakitin sahabatku dan lu juga dinyakitin banyak cewek ya lu kenapa sih datang tiba-tiba terus marah-marah sama gue? ya iya udah jelas ya iya udah jelas ya tapi gak du saya gak ngundang dia mas ya kita yang ngundang iya kamu jangan marah-marah dong kamu itu gak tau oke intinya kamu mau ngejawab apa ke dia? gue gak akan pernah mau sama lu jadi bukan jawaban terima dari Tuan aku udah nunggu kamu dari waktu itu eh lu udah udah nyakitin sahabat gue saya udah nunggu dia loh mas udah oke kenapa? sekarang gimana menurumi? ya sudah apa yang dia tanem dia sudah menuai ya semuanya jadi berantakan mas apa semuanya jadi berat lu yang ngeberantakin salah siapa? iya saya gak merasa salah jadi ini mas pertama ya ya lu gak berasa salah mungkin lu sekarang ngerasa salah dikit cuman nanti di rumah mungkin lu akan menyadari gunanya rumah Uya adalah untuk klarifikasi tabayun udah klarifikasi sini tapi hasil yang didapatkan ya lu harus terima juga ya mungkin lu akan mawas diri nanti setelah acara ini di rumah ya oke kalau begitu terima kasih banyak Mi ya biar dia merenung Sampai ketemu lagi di rumah Oh ya ini rasanya telah dipatahkan diri harapin dirinya telah dipisahkan diri berjumpa sebelah jangan dikitab balasan sepuluhkah itu pasti tapi aku